Ya pemirsa, harga getah karet di Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi pada awal tahun 2023 masih ancelok. Diketahui untuk ditingkat petani, harga salah satu komoditi perkemudan di Kabupaten Moro Jambi itu hanya sebesar 7.000 rupiah per kilogramnya. Petani karet di Desa Kebun 9 dan Desa Sungai Kelam, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi tetap menyedap karet, meski harga getah karet saat ini tengah ancelok. Diketahui, harga karet di tingkat petani saat ini hanya berkisar 7.000 rupiah per kilogram. Rendahnya harga karet tersebut membuat pendapatan petani kian terpuruk. Bahkan para petani pun juga mengeluhkan harga getah karet yang tak kunjung naik. Selain harga yang murah, hasil produksi getah karet saat ini pun juga menurun karena kondisi daunnya berguguran. Namun, para petani tidak memiliki pilihan lain selain harus menyedap karet dan menjualnya ketung kulat, meski hasilnya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 7.000 rupiah naik-naik. Sudah berapa? Kemarin sempat sudah naik, sekarang turun lagi. Harapan kami harus naik karena belanjaan semua naik. Yang kita hasilkan malah. Ini harganya 7.000 rupiah, jadi petani itu sangat mengeluh, semua petani pekaret. Nah itu. Sembako mahal? Iya, sembako mahal. Nah itu kalau bisa, harga karet itu dimaksimal. Lagi anjrok yang jelas, tidak stabil gitu lah. Kalau bisa pemerintah, tidak bisa dinaikkan itu harga karet. Petani karet di kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi berharap, pemerintah dapat ikut handil dan memberikan solusi terhadap persoalan rendahnya harga getah karet ini. Sehingga harga karet ke depan dapat sesuai dengan harapan petani. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Pelaborkan.